Halo semua, gue Adi di channel Nyantai dan ini adalah another gaming gear review lagi yang premium racun yang sempet buat gue kecewa untuk di generasi sebelumnya dan sekarang cocok banget nih mungkin buat kalian yang memang suka dengan gear gaming dari produk sebuah brand branded maksud gue gitu ya dan mungkin juga bakalan suka nih temen-temen discord di discord st group kita gitu ya oke, jadi langsung aja ini adalah keyboardnya dari ROG ROG Claymore 2 dan mousenya ada ROG Gradius 3 Gradius 3 so, kalau kalian penasaran langsung aja kita bicarakan selamat datang di channel Nyantai dan di channel ini kita sering bahas tentang gear gaming gadget dan nantinya bakalan ada laptop dan juga rakit pc so, pastiin kalian subscribe dulu aja di channel ini dan jangan sungkan juga kalau misalkan kalian ingin komen di bawah, komen aja kalau punya pertanyaan ataupun mau ngomongin sesuatu dari video ini, oke oke, langsung aja belum lama ini Asus baru aja nge-annonce sekaligus ngerilis gear gaming barunya yang bisa kita bilang juga adalah redesign dari model sebelumnya Claymore dan juga Gladius gue gak tau sih gimana menurut pandang kalian dari kedua gear gaming ini tapi buat gue yang baru aja buka dan ngetes barangnya produk ini tuh sangat menarik so, kita bahas dulu satu persatu dan ini adalah Hasus ROG Claymore 2 keyboard gaming yang dulu pernah kita bahas ya si Erwin yang bahas di channel Samedia dan kali ini di redesign yang mana berhasil buat gue kepincut sama si keyboardnya ini soal price keyboard ini pas di announce itu berada di sekitaran 250 ponsel link atau sekitaran 5 juta kalau dirupiahin, ya mahal banget ya gue harap sih kalau pas masuk ke Indonesia lebih murah aja gitu ya dan basically sistem dari keyboard ini tuh masih sama masih menggunakan desain teknologi modular yang bisa dicopot pasang untuk sisi numpadnya yang mana somehow ini ide yang cukup genius juga gue bisa bilang dengan adanya sistem modular seperti ini kita bisa menyesuaikan penggunaannya ketika kita seingatnya bekerja ya secara normal gitu maksudnya ya kita pasang aja si numpadnya ataupun kalau kita lagi mau bermain game mau yang lebih serius kita copot aja si numpadnya jadi terserah mau dipake atau engga ya itu pilihan kalian cuma yang menariknya kali ini ROG Claymore 2 sudah mengusung fitur wirelessnya untuk segi konektivitas jadi udah gak pake kabel lagi which is nice banget ya memang saat ini banyak orang yang menginginkan simplesitas pada setup mejanya dan gak cuma itu aja sedikit nice fitur to have juga sistem penyimpanan donglenya pun juga menarik dia tuh gak bikin semacam case tertutup melainkan semacam menggunakan magnetik untuk penyimpanannya disamping itu ASUS juga gak langsung ngebiarin untuk sistem kabelnya begitu aja sekarang juga untuk perkabelannya disini ini sudah menggunakan port type C sebagai konektivitasnya yang berguna untuk menyambungkan USB passthrough nya yang berada di sebelah port C nya dengan bentuk port USB A ini ide brilliant buat gue karena untuk kabel pastinya udah gak pake kabel yang bogem lagi masih cukup tipis tapi memang bangke banget si ASUS ya juga gak mau gitu fiturnya gitu-gitu aja gitu mereka ngasih opsi lagi untuk si port C nya jadi kalau misalnya kita gak gunain keyboardnya untuk USB passthrough si kabel C nya ini bisa digunakan untuk fast charging ngecasih keyboardnya sendiri yang berkapasitas 4000 mAh ini dengan klaim hanya dengan 30 menit bisa mengisi daya keyboardnya hingga 18 jam pemakaian lamp LED ya ya itu menurut gue gokil parah sih kepaketannya sebentar kita juga dimanja dengan experience unboxing yang gak biasa dari lainnya dan di dalamnya pasti akan dapat sebuah keyboard dan lampetnya sendiri lalu ada wrist rest super empuk kabel C ke C ada persi ke A dan A ke C serta manual book yang cukup lengkap memang sekarang kita bahas dari desain keyboardnya first of all dari desain si keyboardnya ini sangat adem lah di mata walaupun masih ada aksen gaming-gaming nya tapi masih bisa memberikan nuansa sederhana yang premium looks jadi gak keliatan di sisi murahnya dengan warna dasar top silver gun metal dengan aksen silver yang lebih gelap dan juga area LED di sisi atasnya logo ROG beserta indikator baterainya ini juga bisa terpampang baik gak norak yang bisa disesuaikan dengan warna yang kita mau lalu bentukannya ini gak bersegi panjang to tapi ada sisi potongan agar keyboardnya ini sedikit terlihat slim di mata lalu di sisi samping juga diberikan cover sebagai penutup konektornya dan diberikan alur grill sebagai pemanis bodi sampingnya dan di sisi bawah kontur bergaris ini melintang bersamaan dengan logo ROG pun menambah nilai detail keyboard ini menjadi lebih teksuri lagi rubber fit terdapat 5 didik dan kaki peningginya pun juga terdapat 1 step untuk penyesuaian dengan aksen ROG yang to the point dan kualitasnya sendiri juga baik gak gampang kegeser lagi pula untuk bebannya sendiri berada di 1 kg jadi cukup proporsional untuk sebuah keyboard sisi keycapsnya memiliki kualitas yang oke dengan font ROG sendiri dan bahan yang digunakan sendiri seperti ABS punya memiliki kombinasi yang menarik dengan switch yang digunakan yaitu ROG RX switch linier switchnya sendiri jadi dengan bentuk yang unik penempatan LED di tengah distribusi cahayanya itu lebih baik sehingga untuk aksen shortcutnya ini yang pada capsnya itu masih bisa ke highlight dengan baik switchnya sendiri sempet gue bahas juga di review keyboard ASUS di channel AC Media yang mana untuk switchnya ini punya kualitas feel yang unik satisfying gak ada wobble cepet juga tapi ya gak ada kapabilitas untuk customnya lagi ya basically liniernya RX ROG ini pun ya gue udah cukup suka lah oh iya untuk numpad modular ini juga keren sekarang selain detail volumenya ASUS menambahkan 4 hotkey yang defaultnya ini sebagai media button yang bentuknya buat gue itu keren gitu alalah tombol emergensi gitu cuma ya sayangnya sistemnya itu gak dibuka langsung pencet aja sama kayak di awal gue juga udah bilang untuk numpadnya ini bisa kita pake kalo kita mau full office working tapi kalo kita mau bermain game kita bisa aja nih copot si numpadnya agar di area mousenya lebih luas lagi dan kita simpan si numpadnya atau mungkin diletakin di sisi kiri keyboardnya ya juga bisa next sebelum experience nya gue bahas dulu sedikit si mouse nya ini adalah ROG Gladius 3 berarti generasi ketiganya yang sekarang berubah menjadi versi wireless bagus cuma sayang untuk bobot mouse ini masih di angka 89 gram gak terlalu spesial amat lah di poin nih karena udah banyak juga mouse gaming lainnya yang wireless dengan beban yang lebih ringan by the way untuk harga mouse ini saat di notch itu berada di angka 89 dolar atau sekitaran 1,2 jutaan yang mana menurut gue itu masih cukup wajar sebagai entry levelnya mouse dari brand ASUS fiturnya oke dan sejauh ini pun gak mengecewakan saat dipakai bentuknya ini cukup familiar dengan Razer Dead Other dengan ukuran dimiliki Gladius untuk tangan gue itu sangat pas buat palm, cloud dan juga fingertip spesialnya juga di palm grip gue ngerasa diberikan feel lebih nyaman karena button 1 button 2 nya ini cembung jadi berasa dari tunjuk gue sama jari tengah gue itu lebih nyaman untuk restingnya RGB sedikit disunat untuk di bagian underglownya jadi cuma ada di area logo ROG scroll wheel sama sisi sampingnya aja tapi gue kurang suka dengan area sampingnya karena cahayanya ini gak kedistribusi dengan rapi terlihat titik cahaya LED nya jadi kurang mewah feelnya tetapi untungnya si ROG mendesain area sampingnya ini dengan kontur ROG beserta semboyan dare to play jadi lebih menarik untuk detailing mouse nya ini kontur garis lainnya pun juga berada di area scroll wheel dan juga sisi kanan mouse nya yang bisa menambah grip genggaman mouse nya ini gak pake rubber tapi masih nyaman kok sisi bawah komplit terdapat 4 buah PTA PC ketiga yang nyaman dipakai ada switch untuk mode bluetooth wireless dan juga mati atau mode kabelnya dua tombol yang satu untuk pairing bluetooth dan satunya lagi ganti profile mouse nya ini satu keunggulan yang ada pada mouse gladius ini yaitu ada sistem hotswap untuk button 1 sama button 2 nya jadi tinggal copot aja dengan enclosure mouse nya yang gampang dibuka tanpa merusak segel ataupun fit mouse nya ditambah untuk seri ketiga ROG ini pun ROG juga merilis sebuah switch nya yang bernama ROG micro switch dengan ketahanan 70 juta klik feel nya sih ya biasa aja cuma untuk bentuk switch nya aja yang keren sama di paketan ini diberikan lagi satu pasang switch ombron dengan kaki yang unik jadi ya kalian bisa menggantinya untuk sensor cuma dicantumin pakai sensor optical aja DPS standarnya bisa sampai 19 ribu udah diunlock juga sama si ROG nya hingga 26 ribu DPI tapi sayang banget gue juga udah coba ke beberapa laptop untuk testing mouse nya ini di armory crate gak bisa bisa gitu ya mungkin belum ready gitu ya jadi perlu nunggu software update nya baru bisa di testing lagi spek by sheet ini dijelasin sensornya memiliki kecepatan di 400 IPS akselerasi 50G dan juga polling rate nya di 1000Hz so basically udah GG untuk sebuah mouse gaming dan gue pun tes sensornya pun gak ada jitter ataupun rattling pada sensornya LED nya juga rendah banget jadi enak lah untuk bermain game FPS selama pengalaman gue udah menggunakan kedua produk ini buat Helios dan juga bermain game pertama pastinya udah gak ada gangguan sama sekali palingan dari mouse nya ini gue yang biasa bermain di mouse yang lebih ringan bebannya sekarang sedikit berat lagi jadi ada sedikit adaptasi lagi dari gripnya pun juga biasanya ambil ekstrus sekarang ergonomis ya masih sama-sama nyaman lah ukurannya pun pas kalau soal keyboard ya enak-enak aja gue suka dengan feel RX switch feel saat pencet tombolnya enak beda dan spesial juga dibandingkan kalau kalian bisa gunain seri Ceri MX ataupun si Gateron punya bahkan untuk Ceri MX Red linearnya enak kan ya enak keyboard ini kalau gue bisa bilang ya dan Gateron pun bisa unggul karena ada kapabilitas untuk lubingnya standard switch ini pun kalau gak ada apa-apain ya udah enak lah menurut gue so langsung aja masuk ke plus minusnya sekaligus kesimpulannya nanti pertama untuk keyboardnya ini plusnya sudah wireless tentunya dengan sistem yang gak ngelag lagi bahkan untuk fitur wirelessnya masih ada kelebihannya lagi dibanding sekedar jadi keyboard kabelan aja lalu untuk poin keduanya di bagian switchnya yes tadi gue udah jelasin kenapa ini enak lalu di poin ketiganya mungkin dari fleksibilitasnya kita bisa full equip numpad sama resource nya untuk kenyamanan maksimal saat melakukan office working kalaupun kalian ingin berubah mode gaming bar bar gitu ya kita bisa aja melepas semuanya aksesoris itu dan jadikan keyboard ini ke mode TKL nya mantap lah cuma dari semua itu gue yakin pasti poin minus pertama ini bisa menjadi turn down terbesar buat kita-kita yang budgetnya itu pas-pasan mahal kita gak bisa hindarin juga untuk harga yang mahal karena untuk keyboard standard wireless saat ini aja pastinya punya harga yang lebih tinggi ketimbang kabelan ataupun bluetooth doang jadinya ya better siapin budget lebih untuk yang satu ini teringat ini asus juga gitu ya lalu untuk poin minus kedua keyboard nya ini minim kostumisasi minim kostumisasi namanya juga keyboard branded sulit memang kalau kita mengincar moding untuk di keyboard ini gak hotswap switch nya beda sendiri plus 10 keycap nya sendiri pun unik banget bedanya ya gitu deh seenggaknya untuk standardannya pun udah punya durabilitas yang baik buat dipakai untuk beberapa tahun ke depan nah kalau untuk mouse nya ini nilai plus nya disini mungkin pertama itu ya sudah wireless minim latensi it's portable mouse nya spek sensor nya juga udah asik lalu untuk kedua desainnya ergonomis tangan kanan yang nyaman especially buat di tangan gua gak ada posisi akward untuk cari gua dan ketiga malahan kebalikan dari si keyboard nya mouse ini tuh menawarkan untuk memiliki tingkat kustomisasi yang lebih menarik kalian bisa sesuaiin switch yang kalian mau bentuk standar micro switch kaki 2 bisa terus kaki 5 kaya Omron tadi bisa juga atau gak yang biasa bisa tinggal pilih yang kalian suka dan yang terakhir harganya pun cukup affordable untuk sebuah mouse gaming wireless untuk sebuah produk branded nah kalau minus paling disini dari segi bebannya aja yang paling ketara sama gua karena untuk sebuah mouse agak bingung juga nih posisinya mau dibilang ringan ini lebih berat dari ketimbang mouse gaming ringan yang udah banyak tersebar mau dibilang berat ya gak cocok juga gitu nanggung sih menurut gua dan personal opini juga buat gua ya karena gua itu agak kurang setuju aja ada sebuah modul bluetooth di mouse nya ini mungkin menurut mereka menurut ASUS itu bisa melengkapkan konektivitasnya tapi buat gua karena ini sebuah mouse gaming dan memang targetnya itu adalah latensi seminimal mungkin ya better kabel aja atau gak wireless 24 ghz kalian aja modul bluetooth nya bisa dihilangin dikurangin dan bebannya mungkin bisa lebih ringan lagi dan seperti biasa juga untuk siapa sih kedua gear gaming ini cocoknya pertama pastinya untuk para gamer entusiasnya ROG entusias ROG aja maksud gua yang suka banget sama gear gamingnya ROG gua sih sangat merekomendasikan kedua produk ini gak ada deal breaker dari fitur-fiturnya performa dan experience penggunaannya pun juga enak banget paling sih buat yang claimer 2 ini cocoknya lebih ke ROG entusias yang baru aja berhasil dapetin GPU RTX 30, 30, 90, 90 ya gua yakin mampu lah beli keyboard ini dan untuk pengguna umum gitu ya yang kepengen gear gaming kalo kalian ingin sebuah gear gaming yang dibalut dengan duksuri premium tapi tampangnya sederhana dan pastinya performa oke ya this is 2 gear ya, this is 2 gear maksud gua bisa jadi pertimbangan untuk kalian dan pastinya bukan juga nih buat kau menang-menang sih kalo untuk yang ini ya kalian ngerti lah kenapa tapi balik lagi semua pilihan ada di kalian kalo kalian cocok silahkan beli kalo gak cocok ya gak usah dibeli gak apa-apa oke jangan lupa juga untuk subscribe di channel nyantai like juga videonya dan join discord kita banyak obrolan menarik di dalamnya banyak juga orang-orang gabut di voice channelnya jadi ya komen aja, komen join aja dulu dan komen juga kalo misalkan kalian memiliki pertanyaan seputar video ini kalo mau nanya-nanya soal musini silahkan aja komen di bawah mau nanya-nanya keyboard ini silahkan aja komen di bawah atau mau komen di discord boleh banget oke udah gitu aja disini ada gua Ali dari nyantai sampai jumpa di video selanjutnya bye bye